Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Dengan sendaga saya, cerita, kisah, dan motivasi Saya berdoa, semoga Jadikan sekalian senantiasa, diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang limpah Dan kepada yang belum berjodoh, segera diberikan jodoh Dan kepada yang sudah berjodoh, semoga jodohnya senantiasa Kemudian disini saya akan bercerita tentang masalah Di saat saya masih kecil, kira-kira usia 9 atau 10 tahun Itu ada kejadian di kampung saya, tepatnya di daerah Monokiri Yaitu cerita saat itu ada tentang desa Yang desanya dengan desa saya itu berbatasan dengan sebuah sungai Dia berada di selatan sungai, sedangkan desa saya berada di utara sungai Akan tetapi, terkadang untuk pemakamannya itu berada di utara sungai di sebelah desa saya Dan kebetulan juga rumah saya tidak terlalu jauh dari teman-teman itu Kemudian dikisahkan saat itu Tetangkan risa saya Untuk nama yang sebenarnya saya tidak tahu Tetapi dia biasa dipanggil dengan nama banjir Karena akhirnya waktu itu bertepatan dengan terjadinya banjir besar pada tahun 1965 di kampung kami Kata orang tua, katanya saat itu sungai sedang mengadakan pembersihan Karena sebelumnya itu terjadi pemberontakan G13PKI Yang mengakibatkan banyak sekali manusia yang terburu Termasuk di desa saya Untuk jenazahnya sebagian besar, waktu itu katanya dibuang ke sungai Sehingga sungai dikatakan melakukan pembersihan diri dengan cara terjadi banjir besar Yang waktu itu mengenangi desa saya, juga desa dia Yang kemudian, akhirnya seorang anak yang juga disebut atau dipanggil dengan nama banjir Kebetulan si banjir ini setelah lulus SD, dia merantau ke Jakarta Kemudian di Jakarta, entah karena dia sakit atau kecelakaan kerja atau sebab yang lain Saya tidak begitu tahu, tetapi kemudian dia meninggal dunia Setelah meninggal di Jakarta, kemudian jenazahnya dibawa pulang kembali ke desa kami Dan pada saat itu ada satu percayaan di masyarakat kami Yaitu barang siapa yang meninggal bertepatan dengan Jumat atau Selasa Jumat Gliwon Atau Selasa Gliwon dikatakan namanya Julung Caploh Yang berarti apabila meninggal bertepatan dengan hari itu Maka jenazahnya nanti akan diambil atau akan dicuri oleh seikor hari Karena kepercayaan itu, selama 40 hari, 40 malam Maka makam dari si banjir ini harus ditungguin Begitulah kepercayaan dari masyarakat kami Dan memang benar, saat itu saya melihat sendiri Ada cahaya lampu yang berasal dari penguburan Yaitu masyarakat yang sedang menungguin pemakaman atau makam si banjir Selama 40 hari, makam itu tidak pernah sepi ditinggalkan oleh warga desa Sehingga tempat makam itu seakan menjadi tempat peristirahatan bagi masyarakat Terutama yang berasal dari desa yang tempat tinggal di banjir Saya tidak tahu apakah yang dilakukan masyarakat waktu itu Yang jelas mereka tidak pernah meninggalkan tempat itu selama 40 hari Karena waktu itu saya masih kecil Dan dikatakan bahwa saya dilarang mendekati tempat itu Karena usia saya waktu itu sekitar 9 tahun Maka orang-orang tua melarang saya untuk mendekati dan melihat saya langsung Dikatakan bahwa anak kecil dilarang dekat-dekat ke tempat itu Karena nanti bisa mengakibatkan anak itu kemasukan jin atau setan Begitulah kata orang tua Maka saya hanya bisa melihat dari kejauhan Dan pada malam hari memang empat cahaya yang berasal dari lampu-lampu yang menunggu makam si banjir Memang benar selama 40 hari makam itu selalu ditungguin oleh banjir keluarga dan juga tetangga-tetangga si banjir Dan disini memang Kesan mistis itu melingkupi tempat kami tinggal Pada malam-malam hari biasanya Setelah matahari terbit Jarang sekali orang keluar untuk berjalan yang tidak seperti biasanya Jadi dikatakan bahwa yang pernah keluar pada malam hari Itu seringkali mereka-mereka bertemu dengan seekor harimau yang sedang berkeliling Mungkin harimau ini adalah harimau siluman atau apa kami tidak tahu Tapi dikatakan bahwa harimau itu selalu berkeliling Mengeliling makam seakan-akan dia mencari jelah dari mana dia dapat mengambil jenazah itu Karena dikatakan Kalau yang meninggal pada hari selasa kelibuan atau jumat kelibuan itu adalah makanan mereka Sehingga seakan-akan mereka ingin mengambil haknya Karena memang jenazah itu adalah hak mereka Kemudian setelah 40 hari melakukan penjagaan makam itu Saya lihat setelah hari yang 41 itu sudah tidak ada lagi penjagaan Dikatakan bahwa setelah 40 hari dipercaya bahwa jenazah itu sudah menjadi tulang pelulang Sehingga tidak mungkinlah seekor harimau akan mencari tulang pelulang Mereka hanya akan mencari apabila masih utuh sebagai jahadi Akan tetapi setelah 40 hari dipercaya jenazah itu menjadi tulang pelulang Dan harimau juga tidak berminat lagi Demikian kisah yang terjadi saat saya masih kecil Eh saat saya masih kecil Kepada harga-harga sekalian percaya atau tidak itu tergantung daripada persepsi masing-masing Tapi kejadian ini benar terjadi di saat saya masih kecil Dan kemudian Saya ingatkan untuk datang ke channel ini dan mendengar cerita-cerita dan kisah-kisah Baik kisah saya di waktu kecil ataupun kisah-kisah yang lain Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita saya Dan semoga menghibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton dan menonton dan menonton dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!